Di dalam game ini, Uwa bisa breeding ya untuk mendapatkan naga baru ataupun Uwa bisa membeli naga-naga baru melalui marketplace ya, karena ini NFT dan fitur utama di dalam game ini alias game utamanya adalah balapan ini bukan balapan mobil, balap sepeda, atau balap karung yang bikin tikudawat ya Wak ya ini adalah balap naga dan mungkin kalau semakin tinggi rarity dari naga punya Uwa, maka semakin cepat pula speednya alright dan tanpa ultra intro menyebalkan cacadukan yang pasti Uwa skip juga kira langsung saja, ini dia Hydra First Check It Trot Be the fastest and become legendary itu dia motonya dan yang bikin aneh tertarik dengan game ini game ini bisa menggunakan VR Wak jadi virtual reality gitu Wak jadi seolah-olah mereka ada di dunia nyata Wak buat Wak yang belum tahu VR silahkan browsing ya dan by the way ini cantik banget si tetehnya hmm alright langsung saja kita lihat ke websitenya dan ini dia websitenya seperti ini Wak kita lihat-lihat sedikit disini ya ini ada tulisan Hydra First diatasnya ada About, Gameplay, Hydra Coin, dan Roadmap nya mungkin kita bahas saja sedikit ya kalau di webnya kita lebih ke white papernya nanti alright kita bisa lihat disini set nah ini tulisannya Android, iOS, dan PC tapi semuanya masih coming soon ya jadi ini masih benar-benar early Wak jadi masih benar-benar awal gitu aneh ngebahasnya supaya uak-uak bisa tahu dan bisa join berbagai macam reward kayak eyedropnya, kompetisinya, dan sebagainya ya Wak ya jadi biasanya yang namanya sebuah coin atau NFT kalau sekarang ya game-game NFT gitu itu selalu mengadakan eyedrop ataupun mengadakan quest-quest atau misi-misi sebelum si koinnya launching atau sekarang mah game-nya ya Wak ya jadi mereka biasanya seperti itu nah semakin duluan uak tahu uak bisa ikut pre-sale-nya nih atau white list-nya jadi uak bisa membeli harga di harga yang murah gitu wak harga sebelum token-nya atau game-nya launching gitu karena biasanya yang namanya token NFT ketika game-nya launching dan udah maksimal itu bakalan ada kenaikan yang signifikan dan di saat itu terjadi wak udah bisa cuan ya kalau ikutan NFT pre-sale-nya tapi kalau uak nggak ikutan ya uak nggak bakalan sanggup gitu wak untuk ikutan karena harganya udah terlanjur melambung tinggi oke dan ini kita lihat about hydra first ya disini wak bisa baca-baca sedikit ini katanya white ini nggak berhenti wait a minute favorit racing game mereka adalah game balap ya yang mana game balapnya adalah balap naga trending playthrough-an jadi dia konsepnya adalah playthrough-an sama seperti NFT yang lainnya ya wak ya ini lihat metaverse nah mungkin ini si gamenya sangat dekat banget dengan metaverse ya yang mana mereka bisa menggunakan VR gitu ya wak ya jadi seperti itu alright kita lanjut sekarang ke gameplay-nya dan kalau gameplay-nya mungkin tadi udah dibahas ya sama aneh pas di awal-awal yang mana kita bisa breeding jual beli lalu kemudian balapan dan dibalapannya ada kejuaraan-kejuaraannya by the way ini sudah azan aneh istirahat dulu alright lanjut buat uak yang belum sholat aneh saranin sholat dulu ya wak ya dan disini ada hydra coin kita ke pembahasan tokennya ya ini token summary-nya itu nama tokennya adalah hydra coin simbolnya HDV dan token supply-nya itu ada 500 juta koin ya wak ya nah ini si simbolnya kayak gini ini keren maman oh dan penggunaan si hydra coin ini bisa digunakan untuk apa aja ini bisa dibaca disini ini katanya bisa untuk membeli gacha jadi membeli gacha itu random gitu wak ya memilihkan wak jadi kita nggak bisa milih dan kemudian bisa untuk pembayaran transfer antar NFT-nya ya dan disini juga bisa untuk beredung apaan beredung pay for beredung paket mungkin breeding melendung ya wak atau mungkin breeding itu kan melahirkan gitu wak menternakan disini untuk membayar breedingnya ya atau biaya breeding mungkin kali wak ya pay for rent dan untuk pembayaran rental ya oh jadi ini nanti ada fitur penyewaan juga nih si naganya bisa disewa-sewakan wak nih dan cara mendapatkannya bisa dilihat disini itu dengan cara melatih naga lalu kemudian menjual NFT lalu staking ya wak ya staking token atau NFT dan memenangkan balapan tentu saja dan disini bisa merentalkan wak tersewakan atau uak rentalkan begitu alright sekarang kita lanjut ke roadmapnya sebelum kita lihat webpapernya sedikit ya nah ini dia roadmapnya bisa dilihat ya disini ini ide nya itu munculnya ketika bulan 6 sampai bulan 10 2021 ya wak ya lalu kemudian websitenya dibuat di bulan 11 jadi ini masih hangat wak ini masih bener-bener masih hangat gitu jadi baru bener-bener keluar wak dan kemungkinan bakalan banyak kompetisi-kompetisi atau aduh ini ada notif lagi atau reward-reward yang bisa wak dapatkan nantinya ya lalu kemudian nanti di bulan 12 yang mana sekarang ya baru besok ya wak ya ini alpha version NFT AR IDO marketplace terus staking token dan training dragon itu udah bisa ya wak ya di bulan desember ini lalu nanti di tanggal tanggal bulan 1 2022 ini bisa play true endnya udah mulai wow ini cepet banget ya wak ya dragon race staking NFT Android EOS PC Machintosh jadi ini banyak kayak ini bisa digunakan di Android di EOS di PC dan Machintosh Machintosh bukannya PC ya oh kalau Machintosh mungkin PC yang OS nya Apple ya wak ya dan disini ada new racing model itu dibikin di bulan ketiga 2022 ya ini bulan atau oh ini quarter wak oh wait a minute oh baru nih quarter 2 nya di 2022 Dragon Train rental nya dibuka nih Dragon Train tuh mungkin kalau bahasanya aksi itu kayak kayak itu ya scholarship ya wak ya tapi ini penyewaan gitu wak dan di terakhir itu quarter 3 2022 baru masuk ke VR wak jadi wak mainnya tuh bisa udah pakai PR tuh jadi metaverse banget lah ya wak ya dan disini kita lanjut ke timnya set ini timnya adalah para Nguyen ya wak ya ini aneh gak bisa baca nama-namanya karena takut salah baca namanya lalu kemudian ini advisor nya mereka memang disini menggunakan avatar-avatar gini ya alias animasi gitu wak investor nya bisa dilihat juga sekalian disini wak bisa baca sendiri ya lalu kemudian disini ada backup by atau partner mereka ya ini ada BSC News terus Averse Capital X Network Capital terus Rocheon dan ini partner-partner nya ya mungkin wak udah tau ya kalau BSC News itu adalah kayak media masa gitu wak media berita gitu dan buat wak untuk yang gak pengen ketinggalan info-infonya silahkan follow Twitter nya atau join di telegram nya ini mereka gak ada di Discord ya wak ya ya mungkin nanti akan di infokan kembali dan sekarang kita lihat sedikit ke white paper nya check it chart nah disini kita bisa lihat ini token omik nya ya wak ya buat wak yang pengen tau lebih detail tentang token omik nya buat mendeteksi apakah ini developer nya benar atau enggak ya rumpul atau enggak bisa ketahuan nih biasanya di token omik ini bisa dilihat ya disini inisial market cap nya 401 dolar ya wak ya 401 ribu 401 ribu gitu wak bacanya wak nah ini kemudian nih fasting schedule nya bisa wak lihat juga disini klicoen nya itu dibuka 36% 24% oke jadi fasting itu wak adalah jadwal yang dimana bertahap gitu wak ya dikeluarinya bertahap nah lalu disini kita lihat token sale nya round round the token sale nya nah bisa wak lihat sendiri disini mungkin nanti lebih jelasnya wak bisa lihat sendiri ya lalu kita lihat yang paling penting nih token allocation nya eh sebentar kita development nya dulu nih nah development ini di unlock nya itu setiap 5 tahun ya wak ya dan untuk tim dan advisor nya itu 6 bulan dan fasting daily of 5% every month jadi setiap bulannya itu mereka dapetnya 5% dari seluruhan ya wak ya dan itu di lock dulu selama 6 bulan wait a minute wait a minute ini ada private round itu 20% ya buat wak yang ikut private round tuh kayak white list nya mungkin nanti 12% di white list ini cukup gede juga sih nih dan public round itu 20% yang dibuka penjualan ke public nya ya dan sekarang kita lihat ke token allocation nya ya wak set dan ini tim dan advisor nya ini 20% ya wak ya ini cukup gede juga sih tapi katanya ini selama 5 tahun ya fasting nya jadi mungkin ini cukup aman lebih detail nya mungkin nanti wak bisa lihat sendiri disini ya wak ya jadi seperti itu supaya wak lebih hati hati gitu wak jadi ini mencegah untuk kerumpulan gitu wak nah bisa dilihat lagi sebentar ini aduh ucas acos eh sorry ya ini privatron liquidity nya dan semua semuanya ada disini bisa wak lihat sendiri nih nah kayak gini wak alright lanjut dan ini white papernya udah aneh baca baca tadi sedikit ya udah aneh jelasin juga wak nah ini bisa dilihat disini sama wak jadi hydraland the land of dragon trainers jadi ini adalah eh tanah atau daerah tempat para trainer dragon ya atau para pelatih naga gitu wak fish is graduated by seven dragon ball oh dragon balls yang dijaga oleh tujuh bola nagawa on the top of mount versa jadi di atas gunung versa gitu wak it said that if you have this gem jadi ketika kamu punya salah satu gemnya kekuatanmu bakalan tidak terbatas gitu wak dan kamu bakal menjadi immortal immortal tuh abadi ya wak ya on this precious dragon ball dragon ball nih wak nih oke oke kita baca lagi nah ini mid division behind hydraverse jadi misi misinya gitu ya wak ya dragon are said to be legendary karakter jadi mereka terinfirasi dari dragon yang katanya ini adalah karakter yang legendaris wak ya this nft dragon racing game stand out from traditional racing game jadi ini nilai jualnya itu ini adalah lebih unggul dari game balap biasa ya karena mereka menggabungkan antara nft dan ar atau vr ya in hope of creating the best satisfaction of our player dengan harapan supaya bisa memuaskan para player nya gitu wak is seperti itu why would you love hydra ya tentu saja ini alasannya kenapa kamu bakal suka dengan hydra katanya karena selain nft disini nih unique gaming activities jadi para pemiliknya nanti bisa join aktivitas game yang tidak terbatas wak seperti breeding training racing renting jadi breeding itu ya ternak ya training itu adalah melatih racing itu balapan renting itu menyewakan betting itu bertaruh ya wak ya then together with your unique tactic jadi semuanya menggunakan taktik musen direwa alright lanjut nah what is it drivers tadi udah dibahas ya combination dragon racing racing dan 3d nft dan metaverse ya wak ya jadi ini nih nilai jual mereka yang paling utama ini pembahasan tentang dragon racing nya seperti apa 3d nft itu apa metaverse metaverse aneh rasa was sudah tahu ya ini PC misinya disini bisa dilihat jadi misi mereka adalah untuk eee to inspire player with stories of dragon trainer overcoming challenge and spread blockchain knowledge together with play to earn oke jadi mereka misinya adalah memberikan para player itu sebuah cerita yang mana di dalam ceritanya ini juga bisa mendidik para player untuk pengetahuannya lebih luas lagi tentang blockchain ya wak ya lalu PC nya adalah hidraverse has positive and lasting influence on people life while opening play to earn gaming activities and economic opportunities for hours ini sama aja ya sama seperti game nft kebanyakan gitu wak jadi mereka ingin terlibat di jagad metaverse ini yang mana memungkinkan seseorang itu bisa menghasilkan cuan hanya dari dunia meta gitu dunia digital wak jadi seperti itu lalu kemudian karakter di dalam gamenya nih nah ini dia karakter di dalam gamenya bisa wak lihat disini ya wak ya jadi karakternya mereka pakai naga ya dan naganya beda-beda rarity nya oke dan yang mempengaruhinya itu adalah movement speed nya kemudian strength nya kekuatannya endurance nya kemampuan berbelok nya ya wak dan kemudian diving time nya attraction nya happiness lalu kemudian jenis kelamin nya ya ini ada raja atau ratu ya dan level nya itu maksimal sampai 40 wak the number of starts from 1 to 5 starts jadi rarity nya itu diwakili dengan bintang dari bintang 1 sampai bintang 5 ya awaken or not awaken dragon to increase state and body from change jadi kita bisa meningkatkan statenya itu dengan awaken stamina default 20 30 nah ini pembahasan tentang gamenya ya nah kayak gini hitung-hitungannya jadi seperti itu game flow nya dan ini game flow nya wak bisa lihat sendiri nanti mungkin ya alright mungkin segitu dulu thank you for watching jangan lupa subscribe yudada bye bye oh ini ini ada game egg nya ya wak ini sambil lihat-lihat aja ya terima kasih